Intro Saat ini tidak semua masyarakat Indonesia tinggal di rumah yang layak. Hal ini terlihat dengan masih tingginya angka backlog perumahan, serta rumah tidak layak kuni. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H, Ayat 1, bahwa setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah Indonesia melalui Direkturat Jenderal Penyediaan Perumahan terus membangun rumah untuk masyarakat dengan mencanangkan program Sejuta Rumah. Strategi yang dilakukan pemerintah antara lain, melalui pembangunan perumahan oleh pengembang dan masyarakat, melalui bantuan subsidi pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan perumahan oleh pengembang dan masyarakat, melalui kemudahan perizinan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, Direkturat Jenderal Penyediaan Perumahan menetapkan proyek strategis nasional, diantaranya Rusun Tingkat Tinggi Pas Pampres, Rusun Tingkat Tinggi Pasar Jumat, dan Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput. Capaian yang telah dilakukan oleh Direkturat Jenderal Penyediaan Perumahan antara lain, Pembangunan Rumah Susun, dilakukan untuk mensiasati kurangnya ketersediaan lahan, khususnya di daerah perkotaan. Sampai dengan tahun 2019, perakiraan capaian pembangunan rumah susun sebanyak 50.031 unit. Dulu kalau masih tinggal di rumah yang lama, itu sering sakit-sakitan. dari pindah ke sini dengan ventilasi yang cukup bagus, Alhamdulillah. Terima kasih untuk pemerintah yang telah menyediakan Rusun kelas apartemen ya Pak ya. Penyediaan Rumah Khusus untuk membantu masyarakat daerah tertinggal, perbatasan, nelayan, dan korban bencana, sampai dengan tahun 2019, perakiraan capaian penyediaan rumah khusus sebanyak 24.463 unit. Merkenalkan, nama saya Safar Luhutan Hasibuan, asal saya dari Medan Sumatera Utara. Saya di sini bertugas sebagai dokter di Puskesmas Sajingan Besar. Manfaat yang kami dapatkan sebagai dokter yang ditempatkan di daerah sangat bermanfaat, karena rumah yang kami tempati layak huni dan nyaman untuk mendukung kinerja kami di Puskesmas Sajingan ini. Terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung program-program dokter Indonesia. Bantuan Stimulan Perumahan Suwadaya melalui perbaikan rumah dalam rangka pendanganan rumah tidak layak huni dengan Suwadaya Masyarakat Sampai dengan tahun 2019, perakhiran capaian program BSPS sebanyak 700.669 unit. Sekarang, saya sekeluarga sudah merasa senang karena sudah berhujud adanya program BSPS itu. Saya merasa berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan program BSPS pada warga yang kurang mati. Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah Sampai dengan tahun 2019, perakiraan capaian bantuan PSU sebanyak 117.512 unit. Tadinya, jalannya sangat rusak, berlicin, kalau ada hujan, warga sini susah untuk membawa kendaraan. Adanya bantuan dari program pemerintah melalui PUPR Pusat, Alhamdulillah kami di sini sudah mendapat jalan yang bagus. Selain itu, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berinovasi dengan mendorong penyediaan perumahan untuk golongan yang saat ini belum tersentuh bantuan, seperti Program Perumahan Berbasis Komunitas yang menyasar komunitas-komunitas khusus, seperti Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas untuk Anggota Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut, Program Khusus Kepemilikan Rumah untuk Milenial, dan Pembangunan Hunian di dekat moda transportasi dengan membangun Hunian berkonsep transit-oriented development, seperti Pembangunan Rusun TOD Rawabuntu, Rusun TOD Pontok Cina, Negara hadir dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menciptakan rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat.